Nah selanjutnya ini terkait dengan kasus Puskesmas Bungku Tim penyidik tipikor direktorat reserse kriminal khusus Polda Jambi Resmi menahan duo lagi tersangkut korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Duo tersangkut tersebut merupakan ketua POKJA beserta anggota yang berperan Memuluskan PT Mulia Permai Laksono Memenangkan tender pembangunan Kenapa pantauannya? Ini dia, pantauan Bangjek Penyidik subdi 3 tipikor di Treskrim Suspolda Jambi Kembali menahan dua lagi tersangka kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Dua lagi tersangka yang ditahan berupakan anggota POKJA ULP Batanghari Zulbisti Rafajri dan Rudy Hartono Yang memiliki peran telah memuluskan jalan PT Mulia Permai Laksono Sebagai kontraktor untuk memenangkan tender pembangunan Puskesmas Bungku pada tahun 2020 Dengan total anggaran 7,2 miliar rupiah Kasubdik tipikor di Treskrim Suspolda Jambi AKBP Adedirman mengatakan Dalam proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dua anggota POKJA tersebut menerima aliran swap senilai 70 juta rupiah Perannya tadi disampaikan mereka adalah POKJA yang seharusnya pada pelaksanaan dalam mereka tidak layak untuk dimenangkan Namun dengan lobi-lobi daripada PT MPL sehingga PT MPL dimenangkan sebagai pemenang lelang tersebut Kemarin hasil pemeriksaan mereka pada saat perostelan ada aliran Ada aliran kepada tim POKJA kurang lebih sekitar 70 juta rupiah Dalam perkara ini pembangunan Puskesmas Bungku dianggap totalus Dengan kerugian negara 6,3 miliar rupiah Dari anggaran proyek senilai 7,2 miliar rupiah Sebelumnya ada lima tersangka dalam kasus ini Yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LVieni Adil Ginting yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dan tiga pihak kontraktor Abu Talib, M. Fauzi, dan Teli Himawan Dimas Anjaya, Cik TV, Laporkan